Apa bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengumudi. Disorientasi Waktu Anterin Ibu yuk. Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar. Disorientasi Tempat Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visuospasial Ayo, Pak, bolang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visuospasial Maksud, Ibu, jam tangan. Iya, iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya, Udin, yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan Ibu kok di sini sih? Nggak ikut ngumpul barang aja di luar. Ah, nggak apa-apa, Pak. Enakan di sini. Nggak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan, dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian Masakan Ibu, agak asin ya. Ah, gitu ya. Dulu aja bilangnya enak. Sekarang bilangnya asin. Bapak udah nggak cinta lagi ya sama Ibu. Uh, serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah Memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah Melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat mengkonsumsi gizi seimbang, Melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Taukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. Satu dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 3 detik, ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresifitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi. Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Halo? Halo? Ah, ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin Ibu yuk. Mau ke mana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visuospasial. Ayo, Pak, bulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visuospasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, apa namanya, itu loh, jam dinding Ibu di... Maksud Ibu, jam tangan. Iya, iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya Udin yang ambil dompet. Tidak nyonya, sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini mas, uangnya. Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan Ibu cuma 20 ribu aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut ngumpul barang aja di luar. Ah, nggak apa-apa, Pak. Enakan di sini. Nggak usah di sini aja. Menarik diri dari pergaulan, dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan Ibu, agak asin ya? Eh, gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah nggak cinta lagi ya sama Ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala berfikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat datang semuanya, masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada di acara pada hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dulu perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, ada Wakil Duta Besar KBRI dan Bapak Fikri Kasidi. Selamat pagi, dengan ibu-ibu Feni Kasidi, kemudian ada ibu Duta Besar KBRI Denha, ada ibu Firna Mayerfas, selamat pagi ibu. Ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan, dan juga narasumber-narasumber kita yang luar biasa hari ini, ada Mama Widyawati, selamat siang, selamat sore Mama Wid. Selamat datang semuanya di acara Happy Healthy Kartini 2021, atau biasanya di tingkat HHK. Nah, acara ini diselenggarakan rutin, biasanya offline tapi sekarang online, dalam rangka mensukseskan Hari Kesehatan Sedunia, yang diperingati pada tanggal 7 April, dan Hari Kartini yang diperingati tepat pada hari ini, yaitu tanggal 21 April. Tahun ini, HHK diselenggarakan berkat kerjasama dari Stichting Alzheimer Indonesia, dan juga Stichting Hibiskus, dan didukung oleh banyak sekali pihak. Kali ini tema yang kita angkat, kami angkat adalah Memaknai Kartini Masa Kini. Kita akan belajar bersama-sama dari talk show, dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Saya, Mani Karisma Yekti, tidak sendirian. Saya ditemani oleh Dr. CSP Mekadigunawan untuk memandu acara pada hari ini. Mbak Mekadigunawan. Oke, apa kabar? Halo. Selamat siang semua, dan selamat pagi di Belanda. Saya ingin memperkenalkan narasumber dan para pendukung acara di sini, boleh ya? Ya. Acara luar biasa ini akan menghadirkan para narasumber profesional, dan sudah tidak asing lagi tentunya. Ada Ibu Widyawati, Dr. Sofia SPKO, dan Ibu Titi Kusma, dan juga Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Belanda, Ibu Feni Kasidi. Selamat siang semua. Selamat pagi di Belanda. Selamat pagi di Belanda. Sunday Karma Yoga dan QM Financial juga mendukung program ini dengan memberikan door price nanti ada door price ini Mbak Manik paket kemudian paket yoga dan kelas finansial untuk personal dan semuanya virtual bisa dilaksanakan dimana saja peserta berada betul sekali Mbak Beka ya baiklah kita bisa sambutan ya dari Fikri ya ya kali ini sudah hadir perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda itu ada wakil Duta Besar Bapak Fikri Kasidi ya mengawali acara kita hari ini kita akan menengahkan sambutan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda yang diwakili oleh Wakil Duta Besar Bapak Fikri Kasidi kepada Bapak Fikri Kasidi kami persilahkan terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat untuk kita semua selamat pagi di Belanda dan juga selamat siang di Indonesia kami juga ingin mengucapkan selamat hari Kartini tahun 2021 bagi kita semua pertama-tama seperti yang disampaikan saya berada di sini mewakili Bapak Duta Besar Mayar Fas yang kebetulan memang menugaskan saya untuk bisa mewakili beliau pada acara hari ini karena beliau memang kebetulan ada acara yang memang harus beliau tangani sendiri pada saat yang bersamaan pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam hormat pada semua pembicara ada Ibu Widewati aktris ikon Indonesia kemudian ada juga Eang Titik Puspa penyanyi ikon Indonesia ada Dr. Sofia Hage co-founder dari Yayasan Lentera Sintas Indonesia dan juga salam sayang saya kepada Ibu Feni Kasidi yang juga hadir sebagai pembicara di sini selamat kepada para organizer Stichting Alzheimer Bu Amalia di sana ada Stichting Ibiscus Ibu Ide dan juga didukung oleh para partner-partner yang memang sangat aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Yayasannya yaitu di bidang kesehatan dan juga di bidang budaya kalau kita lihat judul webinar kita kali ini Happy Healthy Kartini 2021 memaknai sehari-hari Kartini Mas Aki ada beberapa hal yang langsung muncul di pikiran kita pertama adalah kata Healthy itu sendiri kata ini kerap bahkan juga mendominasi kehidupan kita sehari-hari terutama apabila dikaitkan dengan situasi pandemi saat ini yang kita hadapi bersama tentunya arti sehat tersebut tidak terbatas hanya pada kesehatan fisik atau jasmani saja kata sehat juga dapat merujuk pada kesehatan emosional atau psikologis dan rohani kedua makna ini tentunya saling berkaitan dan tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya kata kedua yang dapat kita lihat adalah kata Kartini tersendiri di situ kata ini atau lebih tepatnya nama Kartini selalu muncul dan dimeringati setiap tahunnya dan ini salah webinar ini adalah webinar tahunan sebetulnya yang selalu kita dukung dari KBRI Denhak dan tentunya peringatan itu biasanya dilakukan dalam bentuk perlombaan ataupun yang lain-lainnya tentunya pemaknaan dari kata Kartini tersebut adalah go beyond daripada kata-kata penyelenggaraan lomba atau saimbaras saja perayaan Kartini tentunya berfokus pada juga harus pada berfokus pada pencapaian nilai-nilai perjuangan yang ingin diraih oleh Ibu kita Kartini yaitu perjuangan emansipasi wanita Indonesia itu adalah suatu proses pelepasan diri wanita Indonesia dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi pengembangan dan maju harkat wanita Indonesia apabila kita baca berita-berita di surat kabat di medsos tentunya kita semua sependapat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikaitkan yang harus dilakukan guna memujudkan perjuangan Ibu kita Kartini penyetaraan gender pengapusan KDRT baik secara fisik kejiwan sosial ekonomi adalah beberapa hal yang masih harus diperjuangkan terus apabila ketiga kata tersebut kita rangkum saya yakin kita akan mendapatkan bukan saja pengalaman tapi juga pengetahuan yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kaitan inilah Judultan Besar Rubrik Indonesia di Denhak pada khususnya dan juga Kementerian Luar Negeri pada umumnya sangat menukung penyelenggaraan webinar kita kali ini peserta akan mendengarkan para pembicara yang akan berbicara berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka dari berbagai bidang yang menjadi area kepakaran mereka semoga webinar ini dapat dimanfaatkan dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir sukses untuk penyelenggerakan webinarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum saya berikan kembali panggung kepada moderator saya ingin menyampaikan kehadiran Bapak Ferry Iswandi beliau adalah koordinator for FN Sosbud penerangan sosial dan budaya dari KBRI Denha yang akan mengikuti acara seminar ini saya sendiri dalam beberapa menit ke depan mohon diri untuk bisa pindah ke acara lainnya dan sekali lagi saya sampaikan selamat atas penyelenggeraan webinarnya maju terus dan salam sehat bagi kita semua terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Fikri kita juga ucapkan selamat datang Bapak Ferry koordinator sosial budaya dari kedutaan besar Republik Indonesia untuk kerajaan Belanda selamat datang Pak Ferry Mbak Weka sekarang kita sampai di agenda berikutnya itu agenda wajib Mbak Weka jadi adalah agenda foto foto bersama boleh sebelum Pak Fikri pulang atau ke acara lain bisa berfoto bersama kami silahkan siapkan masing-masing wajahnya yang paling cantik paling manis paling ganteng kita mau berfoto bersama Kak Lia saya hadir sebagai fotografer di sini sebentar sudah on semua videonya oke halaman pertama satu dua tiga halaman kedua satu dua tiga halaman ketiga senangnya tunggu silahkan videonya dinyalakan satu dua tiga halaman keempat sebentar oke satu dua tiga ya terima kasih semua silahkan dilanjutkan terima kasih Kak Lia baik baik kita akan mulai ke mini talk show yang nanti akan dipandu oleh Mbak Manik ya silahkan terima kasih Mbak Weka kita sekarang akan memasuki mini talk yang pertama mohon yang baru masuk mungkin bisa Mbak Manik di unmute dulu Mbak mohon maaf ini mohon maaf lupa menyalakan mikrofonnya sekarang kita akan masuk ke sesi narasumber kita yang pertama sesi talk show pertama sesuai dengan tema kita happy healthy di masa pandemi narasumber kita yang pertama ini adalah dokter Sofia Hache spesialis kedokteran olahraga dokter Sofia ini adalah dokter spesialis kedokteran olahraga dengan pengalamannya banyak sekali terutama di bidang olahraga prestasi dan olahraga masyarakat saat ini beliau adalah direktur medis sekaligus dokter spesialis olahraga di Royal Sport Performance Center klinik olahraga di daerah Jakarta Selatan nah beliau juga merupakan salah satu tim medis federasi panjat tebing Indonesia dan aktif juga terlibat dalam kegiatan Alzheimer Indonesia dokter Sofia Hache selamat siang dokter selamat siang dan selamat pagi halo bagaimana kabarnya dokter Sofia baik terima kasih saya sangat merasa terhormat sudah jadi bagian dari perayaan hari Kartini tahun 2021 bersama ini contoh salah satu Kartini kita masakin dokter Sofia Hache dokter Sofia kita mau bincang-bincang ini saat ini tentang happy and healthy kan sekarang kan ya di musim pandemi ini kita sering mendengar work from home school from home kemudian ada sebutan generasi rebahan maher malas gerak seperti itu nah aku tanya deh sekarang tuh sering sekali karena kondisinya seperti itu sering kita dapat masukkan jangan lupa bergerak jangan lupa bergerak jangan lupa bergerak nah itu sebenarnya gimana itu dokter Sofia bergerak ya jadi biasanya nih banyak dari kalau misalkan saya ketemu sama ibu-ibu gitu ya biasanya pertanyaannya adalah dok saya tahu saya harus olahraga tapi kan saya sudah banyak bergerak di rumah bisa gak sih bergeraknya saya tuh menggantikan olahraga nah untuk menjawab pertanyaan ini saya mau menunjukkan sedikit informasi yang akan membantu penjelasan saya nanti nah pertama kita harus pahami apa bedanya gerak dengan olahraga karena ternyata gak sama nih gitu kalau kita bicara soal gerak itu sebenarnya yang kita maksudkan adalah aktivitas fisik sehari-hari jadi gerakan beres-beres rumah cuci baju kemudian cuci-cuci atau pel-pel rumah nyaku rumah gitu ya itu masuk ke dalam bergerak betul nah ini bukan berarti tidak menghasilkan kalori memang membuang kalori jadi ada manfaatnya tapi kalau kita bicara soal manfaat kesehatan yang dapat diukur jadi contohnya misalkan oh dengan olahraga 3 kali seminggu selama 30 menit atau 5 kali seminggu selama 30 dapat menurunkan resiko demensia sebanyak 30% kalau olahraga kita bisa bilang seperti itu kenapa? karena banyak sekali studi ilmiah dan penelitian-penelitian yang bisa mengkuantifikasikan itu atau keluar nih angkanya persisnya efek dari dosis olahraga yang dilakukan secara teratur sayangnya sampai saat ini saya belum pernah lihat tuh ada studi atau artikel yang bilang beres-beres rumah selama 30 menit dalam sehari dapat menurunkan resiko demensia 30% jadi sayangnya memang manfaat yang mau kita dapatkan entah itu menurunkan resiko demensia mau menurunkan resiko serangan jantung tidak dapat kita kuantifikasi atau tidak dapat secara langsung kita peroleh dengan beres-beres rumah tetap harus menambah olahraga meskipun kalau kita gak gerak itu juga gak bagus karena nanti kalau kita gak gerak sedentary timenya atau perilaku tidak aktifnya jadi lebih banyak porsinya apa maksudnya sedentary time atau perilaku tidak aktif rebahan sambil nonton TV atau sekarang zamannya pakai tablet pakai HP tonton mau tonton bermanfaat seperti video edukasi azik pun tetap ujung-ujungnya rebahan jadi porsi waktu duduk dan tiduran ini yang masuk ke dalam waktu sedentary behavior atau perilaku tidak aktif yang mau kita potong dengan cara melakukan gerakan sehari-hari atau aktivitas fisik jadi yang memang harus kita lakukan dua-duanya baik itu aktivitas fisik maupun olahraga gitu jadi tetap ya yang olahraga itu berarti yang bisa diukur gitu ya betul nah ini yang saya mau tunjukin dari slide ini ada ini apa manfaatnya silahkan dokter Sofia apa manfaatnya yang mau saya highlight ya dapat mengurangi rekening alzheimer sebanyak 30% diantara banyak manfaat yang lain jadi bahkan bisa sedetil resiko struk turun 27% ini sampai sekarang saya tidak kembali lagi ya saya tidak melihat studi yang bilang kalau beres-beres rumah atau cuci baju selama setengah jam sehari bisa menurunkan resiko struk tapi kalau kita bilang jogging 30 menit jalan cepat 30 menit setiap hari dapat menurunkan angka kejadian diabetes sebanyak 50% itu sudah banyak penelitiannya ya jadi ini sebenarnya yang mau saya highlight bahwa bukan berarti bergerak itu tidak bagus penting tapi olahraga itu tetap harus dilakukan karena kalau kita tidak olahraga kita tidak menurunkan resiko-resiko kesehatan yang sebenarnya ingin kita turunkan gitu lalu dokter Sofia ini kan disini kan walaupun kita merayakan hari Kartini hari ini ya tapi ada juga peserta-peserta kita yang lainnya yang juga ada Bapak Ferry ada Bapak Fikri ada juga Kak Michael dari Alzheimer Indonesia ada nggak sih bedanya pria dan wanita untuk olahraga gitu ini pertanyaan yang bagus karena sebenarnya secara umum rekomendasi olahraga untuk laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya yang harus dilakukan oleh seorang yang beda itu biasanya usia rentang usia nah itu nanti nanti kita bahas deh cuma saya mau bahas dewasa ya kalau misalkan sudah di atas 17 tahun jadi bukan fase pertumbuhan dan perkembangan lagi biasanya kalau orang bilang ya saya tumbuhnya nggak ke atas sedikit samping dok jadi kalau bukan masuk ke dalam fase pertumbuhan dan perkembangan selayaknya anak-anak gitu ya maka anjuran olahraganya adalah melakukan dua jenis olahraga yang pertama adalah olahraga erodik atau yang secara umum biasanya kita panggil dengan nama olahraga kardio jadi entah itu jogging jalan cepat bersepeda atau goes gitu ya ikut bahkan ikut senam kelas senam aerobik gitu atau misalkan ikut poco-poco ya kan nah ini masuk ke dalam olahraga aerobik atau kardio nah olahraga kedua yang harus dilakukan adalah olahraga kekuatan otot karena nggak bisa nih cuma kita latih kardio aja tapi tidak melatih otot dan tulang kita nah olahraga kekuatan otot ini nggak usah ngebayangin pakai angkat beban berat-berat tapi contoh sederhana misalkan kita ambil botol minum sambil kemudian duduk atau berdiri bisa latihan otot lengan atas gitu ya dan cara lain adalah misalkan dengan sit up kemudian dengan squat atau lunges jadi tidak usah ngebayangkan langsung mengangkat beban berat nah kalau kita bicara olahraga aerobik atau kardio kita bicara soal intensitas kenapa? karena intensitas ini hubungannya dengan denyut nadi nah kalau misalkan kita bicara orang dewasa saya mau membedakan ini nih nah untuk bapak dan ibu yang sudah diusia 45 tahun sebaiknya tidak melakukan intensitas tinggi kecuali sudah tahu kondisi kesehatan atau sudah ditiksa oleh dokter oleh sebab itu yang paling aman adalah melakukan aerobik atau kardio di intensitas rendah hingga sedang apa artinya intensitas rendah hingga sedang ini contoh paling sederhana adalah jalan cepat sampai jogging jadi tidak lari kalau sepedaan ya sepeda dengan kecepatan yang santai kalau aerobik ya aerobiknya tidak sampai ngoslosan karena kalau sampai ngoslosan berarti sudah masuk di intensitas tinggi nah kalau kita bicara soal intensitas sedang kita bicara berapa lama nah berapa lamanya adalah tergantung dari berapa lama atau berapa sering dalam seminggu kita bisa melakukan olahraga tersebut jadi akan lebih ringan kalau kita bisa melakukannya setiap hari kenapa durasinya jadi lebih pendek karena kita ingin total selama seminggu dia mencapai 150 menit jadi kalau dibagi dalam 5 hari satu harinya cuma 30 menit aja jalan cepat di kompleks perumahan sudah tercukup tidak berat kalau masih terasa berat karena ini bulan puasa 15 menit hari sebelum sahur atau sesudah sahur 15 menit sesudah berbuka tidak berat sama bisa di manage sebenarnya betul betul sekali dan mudah dan saya ingin bapak dan ibu juga melakukan olahraga kekuatan otot contohnya ya tadi misalkan pakai squat atau lunges atau pakai botol air minum yang kemudian nanti airnya diminum dihabisin mengingatkan untuk hidrasi penting nah ini tidak harus tiap hari tapi minimal dua kali seminggu nah tadi pertanyaan ini kan apa bedanya perempuan dan laki-laki kalau perempuan kita ada yang namanya hormon estrogen nah di usia di atas 50 tahun biasanya sudah masuk ke dalam fase menopos dimana berhenti menstruasi nah yang jadi penting adalah kalau masuk ke dalam fase menopos ini hormon estrogen turun sehingga perempuan jadi lebih rawan terkena keropos tulang atau osteoporosis nah yang membedakan adalah makanya untuk perempuan sebenarnya jadi sangat penting untuk olahraga kekuatan otot di usia menopos kan orang tuh biasanya kalau perempuan nih saya bilang harus olahraga kekuatan otot ya ampun dok saya kan perempuan ya nanti sebenarnya latihan itu cukup dengan berat badan sendiri gitu dan berat badan sendiri aja udah berat loh gitu belok 50 kilo gitu kan nah jadi yang harus dilakukan itu sebenarnya untuk perempuan di usia menopos adalah olahraga berkonten otot kenapa karena ketika otot kita menarik tulang itu yang akan merangsang tulang kita kemudian berregenerasi jadi sel tulang baru itu terus terbentuk meskipun produksinya sudah melambat karena usianya memang sudah bertambah wajar memang ada proses penuaan tapi kan sebagaimana layaknya manusia kita ingin sebisa mungkin menua dengan cantik menua dengan elegan menua dengan sehat healthy gitu aduh menarik sekali nih dokter jadi tadi olahraga ada aerobik ada kekuatan otot nah ini tadi ya apa frekuensinya ya dokter Sofia ya betul banget jadi cara paling sederhana buat bapak dan ibu untuk menilai bahwa ini masuk intensitas sedang atau tinggi adalah dengan tes bicara saat olahraga misalkan saat poco-poco masih bisa ngomong sama teman sebelah enggak kalau masih bisa ngomong sama teman sebelah tanpa ngos-ngosan tanpa sebentar ya capek nah kalau masih bisa ngomong seru ya capek enggak bikin tapi masih bisa ngomong ini berarti masuk intensitas sedang oke ya tingan sampai bisa gibah gitu mandi ya terus itu tadi timenya juga tergantung kondisi kita masing-masing tapi tadi ada dibilang kalau bisa satu minggu 150 menit ya untuk intensitas terlalu terbiasa saya mengajurkannya lima kali dalam seminggu selama 30 menit masing-masing nanti kalau misalkan sudah terbiasa boleh tuh jadinya satu jam mau satu jam mau tiga kali seminggu mau lima kali seminggu enggak masalah nah ini semua tidak hanya untuk anak muda tetapi juga bisa dari muda sampai usia tua laki maupun perempuan tetap bergerak tetap berolahraga dengan frekuensi dan dengan intensitas yang tadi sudah dokter Sofia sampaikan nah kira-kira mungkin dokter Sofia mungkin ada satu pertanyaan dari dari apa dari peserta HHK pada hari ini mungkin ada atau tidak ya kita mau lihat deh di chatnya sepertinya belum ada tetapi nanti silahkan bila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada dokter Sofia bisa juga tuliskan di chatbox dan nanti mungkin dokter Sofia bisa kalian menjawab kalau misalnya waktunya kita sudah habis di dalam chatbox kalau tidak bisa hari ini terjawab kita nanti akan pertanyaan-pertanyaan dari peserta akan kita catat dan nanti kita akan sampaikan jawabannya di lain kesempatan nah dokter Sofia masih ada satu lagi yang disampaikan dokter Sofia iya aku mau nambahin satu lagi kan tadi aku udah ngomongin orang ada nih nah sekarang caranya untuk meningkatkan pergerakan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari adalah dengan mengurangi waktu duduk nah biasanya kalau pandemi ini kan biasanya kita menghabiskan lebih banyak waktu duduk betul sekali dari zoom ke zoom dari zoom ke things wah zoom ke zoom bukan dari meeting ke meeting ya dari zoom ke zoom karena lokasinya sama gitu iya cara paling gampang adalah dengan pasang alarm setiap 2 jam atau setiap 3 jam jadi pas alarmnya bunyi yang kita lakukan adalah stretching sederhana 5 sampai 10 menit nanti kan di tengah acara nanti kita bakal olahraga sama-sama betul sekali nanti di tengah kita ada brain gym kita akan bergerak kita akan latihan koordinasi itu bisa dipakai tuh Bapak Ibu jadi setiap saat bisa melakukan olahraga atau brain gym itu gitu jadi sebenarnya ini bukan olahraga tapi bergerak lebih ke bergerak untuk mengurangi waktu inaktif atau waktu yang dihabiskan untuk rembahan supaya kayak katanya Mbak Manik tadi tidak jadi kaum merebahan gitu jadi penting sekali supaya kita tetap aktif ya dengan cara stretching break tetap beres-beres rumah perbanyak dalam kaki kurangi rebahan dan juga fitna fitna ini gak bisa enggak harus dicapai dengan olahraga teratur begitu aduh aduh ini jadi sebagai pengingat sekali ini pengingat untuk semuanya yang hari disini boleh Zoom-nya banyak agenda Zoom agenda meeting boleh banyak tapi ingat dibatasi setiap setiap dua jam setiap berapa satu jam dua jam kita gerak dulu berdiri ambil kopi gitu ya kalau misalnya pas gak puasa kita berdiri kalau tidak puasa paling enggak punya alasan untuk pergi toilet break toilet break terus ini powerpoint yang terakhir ini ada alamatnya dokter Sofia kalau peserta yang lain ingin langsung langsung ke dokter Sofia boleh tanya langsung ini di ask me at Sofia underscore HH dan juga ini ada alamat email aku gak kebaca karena ada Instagram Instagram oh Instagram sorry Instagram meet me at Royal Sports Center ya silahkan jadi silahkan bisa langsung bertanya ke dokter Sofia atau juga mengikuti Instagram dokter Sofia karena ternyata banyak sekali juga video-video di sana sangat inspiratif edukatif dokter Sofia terima kasih banyak benar sekali terima kasih benar sekali tadi kita harus banyak bergerak kita juga harus berolah raga menjaga kesehatan supaya kita itu mempersiapkan masa depan kita dengan baik healthy aging karena narasumber kita yang setelah ini dokter Sofia dan mbak WK halo mbak WK narasumber kita yang kedua kali ini menjawab sekali tadi tantangan dari dokter Sofia untuk healthy aging mbak WK bagaimana supaya tetap di usia atau di usia apa ya kita bilang dewasa tua atau gimana dewasa matang baik tapi sebelumnya sebelumnya kita ingin menampil sebelum kita mini talk show berikutnya kita ingin menampilkan video tari menjeng yang tari menjeng ini berhasil mbak WK kita kemarin kita kemarin sudah switch jadi tari menjeng dan quiz nanti setelah sesi kedua talk show kita bersama ibu Widjawati kita langsung sekarang ke talk show yang kedua langsung lanjut tadi healthy aging dan sekarang kita melihat kita sangat bersyukur sudah ada ibu Widjawati disini kita akan bicara tentang women's health sehat dan bermakna ala disini disebut mama Widjawati mana ya mama Widjawati silahkan saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber mini talk show yang kedua ini tidak asing seorang wanita yang anggun pekerja seni yang pernah meraih piala citra dalam film festival film Indonesia dan beberapa penghargaan lainnya dalam festival film Asia Pasifik beliau aktif di dunia perfilman sejak usia belasan tahun hingga sekarang di usia beliau yang ke 70 aktris senior yang sangat Indonesia banggakan ibu Widjawati atau akrab disapa dengan mama Wid selamat siang selamat sore mama Widjawati selamat pagi di seberang lunjau di seberang sana juga selamat sore ya sudah mendekati jam 4 terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk bisa ikut dalam acara ini dalam rangka hari kartini saya senang sekali sekarang apa yang yang mau saya sampaikan kira-kira apa yang saya malah iya iya mama mama Widjawati wah ini saya tuh terpesona langsung jadi terpesona mama ini benar ya sudah berusia 70 tahun saya hanya ingat sebentar lagi 17 oh sebentar lagi 17 aduh sweet 17 Mamawit betul Mamawit Mamawit sebagai pekerja seni itu kan ada tuntutan untuk tampil prima tampil bugar saya sempat lihat-lihat nih Mamawit tahun 2009 Mamawit itu berperan menjadi mahasiswa baru wah itu harus tampil lebih lebih prima lagi nah itu bagaimana apa resepnya Mamawit saya kalau ditanya resep jujur saya tidak tahu yang pasti saya selalu berusaha untuk hidup sehat dengan usia kita semakin bertambah jadi ini bukan tuntutan tapi saya kira tuntutan setiap individu saya kira perlu kita selalu menjadi prima bugar itu saya kira tidak hanya kepada kita yang pekerja seni tapi saya kira untuk semua karena dengan kita hidup sehat tentunya kita juga berpikir juga dengan sehat berpikir dengan positif saya kira itu yang lebih penting lalu kalau ditanya resep yang seperti tadi saya katakan saya tidak tidak tahu mesti jawab apa yang pasti sudah lama sekali saya tidak makan red meat tapi kalau white meat masih itu sudah lama sekali saya tidak konsumsi yang pasti yang lebih banyak saya konsumsi adalah sayur-sayuran dan buah-buahan apalagi di bulan ramadhan ini saya kira sayur-sayuran dan buah-buahan sangatlah penting meskipun saya tidak tahu nanti dokter Sofia mungkin yang lebih tahu tapi paling tidak saya tahu bahwa sayur-sayuran dan buah-buahan itu kan baik untuk pencernaan dan yang saya dengar juga dari dokter bahwa baik untuk kulit juga gitu jadi itu yang saya lakukan dan seperti tadi apa kata dokter Sofia bahwa melakukan olahraga yang teratur dan alhamdulillah itu juga saya lakukan kalau sedang di rumah setiap habis makan saya berusaha untuk jalan jalannya itu hanya di dalam rumah dengan sedikit berjalan cepat seperti tadi kata dokter Sofia itu saya lakukan dan pasti juga saya ambil dumbbell lalu saya lakukan begini itu selalu saya lakukan sampai sekitar 60 kali kadang nanti sore saya lakukan lagi saya tidak tahu apakah saya salah tidak itu dokter tapi itu yang saya lakukan untuk memang otot ya itu yang saya tahu jadi banyak gerakan-gerakan yang memang saya lakukan mengingat usia juga sudah makin bertambah tapi saya batasi jadi yang saya kira-kira wah ini tidak mungkin saya lakukan saya tidak lakukan ketika muda saya bisa lakukan saya tidak lakukan lagi yang pasti kalau sebelum ramadhan ini saya dengan kawan-kawan biasa jalan pagi atau dengan naik sepeda itu itu yang saya lakukan dan juga banyak minum air putih itu pasti dan memang saya juga sudah tidak mengkonsumsi minuman bersoda sudah pasti itu saya tidak dan gula juga sangat-sangat tidak minum lagi jadi minum teh saya teh pahit tapi kalau dengan puasa begini mau gak mau kita harus untuk energi jadi meskipun tidak banyak tapi tetap untuk kebutuhan itu tetap saya konsumsi wah luar biasa sekali ini mama berarti mama melakukan dari melihat dari sisi diet dari sisi konsumsi dari sisi nutrisi tetapi juga berolahraga tadi saya ngintip sebentar di video dokter Sofia angkat jempol dua hebat hebat bagus banget kok itu udah benar banget bagus banget kata dokter Sofi terima kasih iya dan tadi mama tadi kan dokter Sofia juga bilang 15 menit sebelum setelah sahur mungkin 15 menit setelah berbuka atau 30 menit sehari dan mama Widya tadi juga cerita jalan-jalan di rumah selalu juga melatih kekuatan otot dengan dumbbell wah sudah melakukan semua tadi yang diseritakan oleh yang kita dengarkan dari dokter Sofia mama kalau saya boleh tadi tentang bagaimana menjaga kebugaran kesehatan untuk semuanya ini tidak hanya untuk lansia tapi untuk semuanya karena disini kita lihat yang hadir juga tidak hanya usia 50 ke atas tapi juga generasi muda apakah mama punya aktivitas lain yang selain masih aktif di bidang seni di bidang di layar kaca apakah mama juga punya aktivitas lain yang membuat mama happy apa ya aktivitas bermakna saya kira kalau masalah happy itu adanya disini bagaimana kita menjalani hidup jadi kalau masalah bermakna dan happy itu seperti tadi saya katakan bahwa kembali kepada diri kita buat saya hari-hari itu selalu menyenangkan jadi saya berusaha untuk selalu seperti tadi saya katakan berpikir yang secara positif selalu kita berusaha untuk bisa menjadi lebih baik baik dan baik itu ya saya kira semua orang berusaha untuk itu meskipun saya juga tidak tahu apakah baik saya ini baik di mata Allah saya juga tidak tahu tapi paling tidak kita berusaha untuk itu jadi kebetulan saya pekerja seni yang kita selalu di di lingkungan yang memang menyenangkan saya boleh katakan menyenangkan jadi di masa pandemi Alhamdulillah tahun lalu juga saya ada tiga film jadi saya tetap bekerja saya tetap bekerja jadi bersyukur saja dan dengan di film itu kan kita harus menghapal naskah ya senario di mana mau gak mau kita ingatan kita harus terus dilatih jadi saya bersyukur sekali saya bersyukur sekali jadi nanti untuk tahun ini juga Alhamdulillah ada beberapa yang akan saya jalankan jadi saya kira dalam hidup ini kalau saya saya selalu tidak pernah berhenti untuk bersyukur karena buat saya bersyukur itu adalah satu nikmat di mana kita tetap mengingat kepadanya jadi saya dalam kondisi pandemi ini memang sangat menyedihkan maksud saya di mana banyak sekali kalau saya lihat di jalan ada tukul tutup ini orang banyak sekali yang sangat menyedihkan tapi tentunya kita juga harus punya harapan dan pasti berharap ini tidak tidak hanya karena pandemi lalu kita harus bersedih saya kira tidak jadi kita bisa berbuat sesuatu dengan adanya pandemi tentunya kita bisa melakukan sesuatu yang positif jadi itu yang saya lakukan dan saya kumpul dengan cucu-cucu itu sesuatu yang sangat luar biasa buat saya yang sangat berharga buat saya mengenai cucu ini Mama Wit apa aktivitas apa biasanya dilakukan kalau bersama cucu saya ini senang aja bercanda aja nanti kalau mereka lari-lari ya saya ikut lari-lari juga atau apa apa aja lah melakukan yang kegiatan dimana pasti mereka ketawa gitu ya tapi tentunya juga kita juga adang-adang saya juga bilang udah-udah Odi saya bilangnya Odi ya Odi itu dari Oma Widya Odi capek jadi mereka bisa ngerti gitu tapi berkumpul dengan cucu itu buat saya itu apa ya sangat-sangat amat berharga kalau dulu sebelum pandemi kita selalu pasti jalan-jalan nanti ke restoran atau kemana atau kita weekend itu bisa keluar kota yang tidak jauh-jauh tapi dengan adanya pandemi kan dengan sendirian kita harus tetap berumah tapi kita tetap melakukan prokes dengan semua menggunakan masker karena saya-nya juga sudah berumur ini cucu juga kita harus sangat perhatikan kita kan harus saling menjaga waduh menarik sekali boleh-boleh saya tahu Mama Wid berapa cucunya cucu saya empat yang yang besar sudah mau 17 tahun lalu yang yang kedua 12 tahun yang ketiga 10 tahun yang paling kecil 8 tahun dan semuanya perempuan tenang sekali pasti nenek dengan cucu-cucunya kalau beraktifitas bersama tapi benar sekali Mama Widya dengan beraktifitas bersama cucu ternyata kita tidak hanya mendapatkan manfaat kesehatan fisik karena tadi misalnya berlari bersama jalan-jalan bersama tetapi juga kesehatan psikologis yang Mama Widya dan ada satu lagi dengan adanya pandemi ini kebetulan anak mantu saya dia senang dia juga mulai dengan pandemi lalu dia mulai dengan mengisi waktu dengan tanam-tanaman dia kasih tahu Mama ini ada tanaman begini mulai lagi saya tadinya saya juga senang tapi mulai terus berkurang tapi sekarang akhirnya melihat yang hijau-hijau itu senang sekali jadi kadang hari minggu saya sama anak mantu nyari lagi tanaman-tanaman baru apa jadi ini biasanya kadang-kadang cobaan itu ada hikmah jadi hikmah dari pandemi ini tentu banyak sekali jadi salah satunya itu terima kasih Mama Widya beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Mama Widya ini adalah tetap bersyukur selalu menikmati apa yang kita miliki berusaha sebaik mungkin kemudian tetap mencintai pekerjaan kita hobi kita lakukan terus-menerus supaya kita juga tidak hanya tadi sehat fisik tapi juga secara fisikologis secara mental lebih merasa lebih baik terima kasih sekali Mama Widya Wati atas atas waktunya hari ini senang sekali bisa berbincang dengan Mama Widya Wati kita boleh dong tepuk tangan untuk pembicara dua pembicara kita hari ini ada Dr. Sofi dan ada Mama Widya Wati terima kasih saya kembali kepada Mbak Muka ya ya baik kalau begitu setelah kita tadi mendapat banyak sekali insight tips ya awet muda dari Ibu Widya Wati maka sekarang saatnya yang tadi saya sempat sebutkan adalah Tarimenjeng yang akan kami tampilkan dari daerah Banyuwangi Banyuwangi adalah di ujung timur Jawa dari Inadens ditampilkan oleh kelompok Inadens halo tidak ada hadir oke baik kita kita mau sapa dulu dari Inadens mungkin atau ada perwakilan dari Inadens kalau tidak ada kita kalau tidak ada kita tonton videonya ya Kak Bekaya silahkan menikmati bagi yang di Belanda mungkin jarang menikmati tarian-tarian ini silahkan terima kasih selamat menikmati 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 iya selamat menikmati siap-siap selamat menikmati tetapi lebih bagus menikmati pertanyaan selamat menikmati 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 oke berarti oke 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 menikmati menikmati ini adalah persembahan ini adalah persembahan menikmati 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 kita perlu berdiri sepertinya gerakan tangan dan lengan tidak Udah, 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 udah. selamat menikmati 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 semuanya selamat menikmati semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di rumah selamat menikmati 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 Lebih banyak lagi yang kau selamatkan. Sujudku bagi pahlawan. Para dokter, medis dan relawan. Manusia wilmu sangat mulia. Terima kasih para pahlawan. Munduklah hambamu kini hingga di akhir nanti. Amin. Amin. Ini sekaligus doa dari... Memang saya enggak nyanyi, saya berdoa. Saya berdoa. Seakan-akan saya itu memeluk mereka. Air matamu berlinang banyaknya kau kehilangan. Tuhan sang maha penyayang. Lebih banyak lagi yang kau selamatkan. Tapi di kau sendiri, itu artinya pengabdian yang luar biasa. Manusiawinya yang luhur. Makanya saya hanya bisa berdoa. Dan sedikit-sedikit ada memberikan apa yang bisa kita berikan. Tapi yang jelas, saya sendiri satu tahun lebih dari awal corona sampai sekarang. Baru kemarin, kapan? Tiga, lima hari yang lalu. Saya baru disusun TKP itu vaksin. Itu pun saya di dalam mobil. Saya di dalam mobil dan dokternya sama susternya yang pada datang. Karena saya enggak berani keluar. 83, nek. Fragile. Gampang kena penyakit. Kalau yang masih seperti Anda-Anda. Masih muda, masih kuat. Kalau ini sudah halal. Nah, baik. Tapi meskipun 83 tahun, tapi materi suara Ayang sangat berenergi menurut saya. Dan sangat menyentuh kami semua. Dan semoga Tuhan memang akan, saya tahu Tuhan pasti membalas semua pengabdian dari para dokter yang putat dan para relawan lainnya putat untuk menyegerakan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Tante kita tidak, mudah-mudahan kita tidak perlu terlalu sedih. Mudah-mudahan. Kita ingin tahu juga, bagaimana Tante Ayang menghilangkan rasa selama pandemi, setahun pandemi ini. Silakan, Ayang. Tahu enggak, saya pernah ya hampir setengah nangis. Tuhan, saya lonely, saya kesepian, saya sedih melihat ini semua, Tuhan. Kenapa sih kok bisa begini temani dong saya? Saya bilang gitu ya. Terus saya ambil apa namanya, tasbih. Saya tasbih ya, biar ada Tuhan ya di lebih, kayaknya lebih dekat saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. jadi yang domongin kemampuan, ya sudah selesai. Terus mulai lagi ambil tasbih. Doremi lokova, lo kok soal. kenapa tadi, Doremi lokova soal, kok saya baru, Allahu Akbar, betul loh, ini, aduh, ini Tuhan yang main-main, ini, ini Gosti main-main, kalian dalam, saya ngomongnya Jawa, saya sama Tuhan, saya ngomongnya, Gosti, kenapa, kok bisa sampai soal, dari mingung, mustinya sudah diginiin, salah kamu, begitu harusnya. sampai soal, tau nggak, aku tuh bisa ketawa, ngomongin itu bisa ketawa hampir setengah jam, jadi saya betul-betul ditemeni Gosti Allah, ya ketawa itu, udah Tuhan, udah, ya dalamnya, saya, Doremi fasolnya pun bunyinya semua kan, Doremi fasol, Doremi fasolnya bunyinya dosa semua, nah aku tuh sampai, oh ini, ini Tuhan, ini baru, baru menghibur saya, Maturusun sangat Gosti, Gosti, Sampon, Rawa, untuk pergi, Maturusun, tapi, saya nggak dosa, ya saya ngomong Jawa, padahal tulang dokabe, bukan ya. ya itu gitu, jadi buat saya itu, saya memang sedang kecil, hidup saya itu sudah terlalu mengalir di seluruh badan saya, mengalir di badan saya, bahwa saya dengan Tuhan itu sudah seperti sahabat, jadi saya selalu ngomong Jowo, ngomong Jowonya sama Tuhan itu, jadi saya kalau nganggur, saya juga, seperti tadi malam, saya nggak bisa tijur, nggak tahu kenapa banyak pikiran, yaudah saya duduk, ambil kertas, coret-coret, saya juga apa coret-coret, saya ngerjain apa aja, yang bisa saya tulis, saya tulis, gitu. Jadi itu, ya bikin lagu juga, kemarin juga, waktu Corona, bikin, menghibur orang aja, bukan lagu yang bagus, cuma lucu-lucuan. Ya, baik. Yang, ada tiga pelajaran, yang bisa kita ambil, dari apa yang, perbincangan kita, dengan Eyang Titik Puspa, kali ini, memang kita cuma sebentar, waktunya dari Eyang, Minitor, namanya, jadi, bahwa, Eyang Titik Puspa, mengajarkan, mengingatkan pada kita, untuk membahagiakan orang lain, karena membahagiakan orang lain, itu akan membahagiakan diri kita sendiri, kemudian kata Eyang, mengingatkan juga, untuk senantiasa, berusaha dekat, pada Allah SWT, pada Tuhan Yang Maha Esa, yang Titik Puspa, mengajarkan dengan kata bersikir, dengan Allahu Akbar, dengan Subhanallah, dan sebagainya. Jadi, itu cara, kemudian, mengerjakan, apa hobinya, hobinya, kalau tadi, Tante Widiawati, bercerita tentang berkebun, yang hijau-hijau, kalau tadi, Eyang Titik Puspa, berbicara tentang, tetap menulis, mencoret-coret, menulis, menulis. Jadi, kalau saya tuh, belum berani keluar dari rumah, cuma, saya kan, cuma ada di, di Serambi aja, gitu, ini kan, di hotel, di hotel, apa, saya tinggal di, apartemen, jadi, cuma ada, di situ aja, di pinggir, buka jendela, jendela pintu, terus, kalau jam 10, sampai jam 11, itu kurang lebih, setengah jam lah, berpanas-panas, sambil berolahraga. Tapi, habis itu, dua jam, tidak boleh menyentuh air, karena, menurut yang ngerti, yang sejumlah suka ngajarin saya, sinar matahari, yang masuk ke badan kita itu, baru berbuat sesuatu, untuk syaraf kita, jadi, jangan dikagetkan dengan air, apalagi, minum air es, atau mandi air dingin, itu, jangan, biarkan dulu dua jam, dilap aja pakai handuk, habis itu, baru boleh mandi, itu, itu ya lumayan memang, jadi, saya kalau suruh keluar, nge-gym sama orang-orang, itu sudah, tidak ada, dari dulu pun, nggak pernah saya selalu di rumah, saya lebih banyak di rumah, karena, pekerjaan saya, keluar rumah terus, ya, jadi, cuma saya itu, perginya, kalau nggak ke hall apa, ke hotel apa, kalau nggak ke mana-mana, itu tuh, hari-hari, jadi, saya itu sudah, tidak seperti orang-orang, apa, ke cafe, ke ini, ke ini, kampungan saya, di rumah aja, habis, kerjanya, ke hotel, jauh lebih bagus, itu memberi contoh pada semua orang, bahwa sebenarnya, meskipun kita di rumah saja, selama pandemi ini, akan lebih baik, untuk tetap, mengerjakan, apa-apa yang kita sukai, bagus, saya juga menggambar loh, saya juga menggambar, eh, gambar aku di sini mana, jadi, eh, mana, gambar saya, buku gambar saya, jadi, saya tuh, disuruh supaya, mewarnai, emang aku, anak ini, kelas 0, suruh mewarnai, udah deh, kerjain, nanti senang, nggak, bukan, nanti nih, itu loh, yang, 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 karena waktu kita, waktu kita agak sempit nih, yang, oke, jadi, itu ada gambar ya, kita mewarnai, itu aja pun, hasilnya kita bisa lihat, berwarna-warna, itu menjadikan kita senang, jadi, apa, itu sudah menghibur kita sendiri, ya, oke, untuk yang lain-lain, sudah, yuk, kita semuanya, berdoa, bahwa, supaya, Tuhan tetap memeluk kita semua, dalam damai sejahtera, penuh cinta, mari kita, menabung cinta, menabung kebaikan, menabung, apa, menabung kebahagiaan buat orang lain, supaya, alam semesta ini, menyayangi kita, menabung kebahagiaan, supaya Indonesia ini, cepat damai, sini berantem, sini berantem, sini ngomong, ini ngomong, tutup kuping, terus ke atas, rasakan di sini, senyum pada sesama, kalau bisa memberi, memberi, kalau nggak bisa, jangan memaki, ya, itu saja, supaya, apa ya, Tuhan itu juga memberikan, alam semesta ini berguna, bukan untuk tempat orang yang, gontok-gontokan, ataupun maki-makian, ataupun, saling, ngebuli, kadang-kadang saya sampai, Tuhan, tolong Tuhan, sadarkan mereka semua, karena, mereka yang berani berbuat, iri, dengki, keci, ngebuli, sampai korupsi, itu orang yang tidak ingat, bahwa ada Tuhan, kalau dia tahu, bahwa Tuhan ada, dia tidak berakal, mengejarkan, karena tempatnya sudah ada, di, sebelah sana, kiri, ya, oke, kali lagi, cium cinta dan doa dari yang, untuk semuanya, yang di negeri Belanda, yang sedang berbuat, untuk bangsa, untuk diri sendiri, dan untuk sesama, ikhok van dieho, Bagaimana ini, kita kembali kepada Mbak Mani, bagaimana Mbak Mani? Seru sekali ya, yang Titi, masih aktif, menulis, mewarnai, dan sangat ceria sekali hari ini, dan lagunya, karyanya, juga bisa kita nikmati hari ini, terima kasih, yang Titi, nah sekarang, kita akan, tadi, dokter Sofia, pernah tadi bilang, satu jam, kira-kira, yuk kita toilet, apa, bilangnya, istirahat sejenak, nah sekarang, yang mau ke toilet, boleh silahkan, istirahat sejenak, atau yang, yang mau bergerak-bergerak, silahkan, tetapi, yang mau tetap di sini, kita akan, mendengarkan, singlong, satu lagu, dari, adik-adik, dari, talbat-sahabat, teman-teman, pelajar Indonesia, di Kroningen, ini, kalau di sini, yang main, ada, Abimael, Ansel, Hanif, Leonardo Selino, Dayita, Arhya, terima kasih videonya, lagu, Kopi Dangdut, kita akan, sambil, aku panang klip bintangan jauh disana sayur ku dengar melodi sinu tak menggemar dan rasa ku balik gelora jiwa mudaku karena tersentuh alu nampakku sempadu kopi semakin hangat bagai ciuman yang bertamar seakan ikuti ramah karena terlena oleh pesona halunan kopi dan buruk sirama kopi dan buruk yang ceria menyangkat hati menjadi gairah membuat aku lupa akan tintaku yang telah lalu apias marah yang dahulu pernah pembara semakin hangat bagai ciuman yang terlalu pembara semakin hangat bagai ciuman yang terlena oleh pesona halunan kopi dan buruk Hiramat kopi dan buruk yang ceria menyangkat hati menjadi gairah Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Hebat sekali sahabat-sahabat kita dari Kroningen Persatuan Pelajar Indonesia Kroningen Mungkin ada perwakilan dari PPI Kroningen Yang hadir di saat ini Terima kasih sekali, luar biasa kalian Nah Mbak Weka Kita sudah mendengarkan lagu Kopi Dangdut Sudah agak beristirahat Kemudian kita lanjut ke sesi berikutnya Silahkan ini topik mental health Yang akan berkompetensi wanita Narasumbernya adalah Ibu Feni Kasidi Dari Dharma Wanita Persatuan KBRI Saya akan memandu talk show pada siang hari ini Dengan narasumber Ibu Feni Kasidi Nah itu adalah Ibu Wakil Dharma Wanita Persatuan Dari Denha Selamat siang Ibu Selamat siang Mbak Manik Terima kasih Ibu ini kan banyak sekali Sebenarnya kalau di Maaf Mbak Manik Sebelumnya mungkin saya mau Berterima kasih kepada Ibu Fina Mayerfa Selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Denha Dimana saya telah diberikan kehormatan pada hari ini Untuk menjadi narasumber bersama dengan narasumber lain Yang sangat hebat dan saya kagumi Seperti Ibu Titik Kuspa Ibu Widiawati dan Dr. Sofia Kebetulan saya pernah bertemu dengan Ibu Titik Kuspa Waktu ada acara di DWP KMlu Tahun 2016 Dan saya sempat minta foto dengan beliau Dan dengan Ibu Widiawati Saya pernah sih berpapasan aja di mal Tapi tentu saja gak berani nyapa Saya yang mengagumi Kedua narasumber kita Dan juga tentu saja dengan Saya juga kagum dengan Dr. Sofia Karena terus terang Cita-cita saya waktu kecil Pengen jadi dokter Tapi ya tidak kesampaian Terima kasih Aduh senang sekali ya Ibu Fanny Sekarang kita bisa menyapa Ada yang Ada Mama Widia disini Kita bisa saling Bertemu di Nuansa yang lain Selamat datang juga Ibu Firna Beliau hadir disini juga Ibu Fanny Ibu Firna maya pas Mungkin tadi sudah Ini karena ada keperluan Mungkin sudah live Nah Ibu Fanny Sekarang kita mulai bincang-bincang Kita singkat kali ini ya Ini sebutannya mini talk show Jadi semuanya cuma singkat-singkat saja Nah Ibu Fanny Ini kan kalau melihat data itu Banyak sekali Orang Indonesia Atau komunitas Indonesia Di negeri Belanda Tetapi kalau kita lihat juga Mungkin ada Rekan-rekan kita juga dari Negara-negara lain Di luar Belanda Jadi diaspora Indonesia Itu sebenarnya banyak sekali Nah menurut Ibu Sebenarnya apa sih potensi wanita Indonesia yang ada di rantau Nah ini karena Ibu Sekarang ada di Belanda Wah ini orang rantau ini Ya dalam masa pandemi Menurut saya dalam masa pandemi ini Kan kita memang Apa diharuskan ya Untuk lebih banyak tinggal di rumah Nah itu sebagai Peran saya Dan terutama karena saya adalah seorang Ibu Mungkin itu Untuk memastikan bahwa Apa Ini merupakan kesempatan besar Bagi keluarga Untuk Berinteraksi secara Lebih intim Karena harus tinggal di rumah Seperti misalnya suami Harus WFH Anak harus School from home Itu mungkin Seorang Ibu akan memastikan bahwa Anak-anak dan suaminya itu akan Apa Baik-baik saja Dan Dalam kesempatan ini mungkin Menjaga agar Komunikasi dengan suami Karena di rumah mungkin lebih banyak berbicara Mungkin Berdiskusi tentang isu-isu yang Kekinian Kemudian kepada anak mungkin Lebih Apa Banyak membantu dalam proses belajarnya Kemudian Saya mungkin Yang apa Sebagai seorang Ibu mungkin Menyediakan Makanan ya Untuk anak-anak dan suami Karena di rumah biasanya itu lebih Banyak amil Jadi mungkin harus Makanan harus Di apa Tersedia di rumah Kemudian saya lihat Di Di Belanda ini banyak Wanita yang terjun di bidang kuliner ya Ada yang membuka restoran Ada yang Menerima pesanan Dari rumah Kemudian ada juga saya lihat Jasa titip Apa Bahan makanan ya Yang dari Apa dari Indonesia gitu Mungkin memang Dalam Masa pandemi ini Banyak Apa Berdampak Secara signifikan Bagi mereka Cuma saya Saya lihat Mereka juga ada Usaha Untuk mengatasinya Sedikit mengatasinya Mungkin dengan cara Misalnya karena Datang Customer Datang ke restoran Mungkin dalam masa pandemi ini Mungkin Mereka menerima pesanan Melalui Telepon Dan diantarkan ke rumahnya Begitu juga yang Yang menerima pesanan Dari rumah Biasanya Mereka Customer yang ambil Pesanan Ke rumah Tapi sekarang mereka Yang mengantarkan Itu mungkin Salah satu cara Untuk mengatasi Ya Ya Itu tadi Saya dengar tadi Ada jasa titip Makanan-makanan Indonesia Nah Ini pertanyaan kedua Ini Nyambung dengan pertanyaan Dengan Komentar Ibu Feni tadi Kan sekarang Ibu ada di Ibu ada di Belanda Dalam posisi Kan juga merantau Saya juga merantau Nah Kalau kangen Pulang kampung itu Pernah nggak Bu? Ya pasti Pernah juga sih Karena apalagi Anak saya kan Saya punya anak dua Laki-laki Dua-duanya di Indonesia Sudah Dewasa sih Yang satu Udah lulus Kuliah udah kerja Yang satunya Semester akhir Kuliah Ya pasti kangen Cuman ya Karena memang Tugas suami ya Memang harus Ya sudah Ada sih Berapa kali Pulang ke Indonesia Sempat Karena ada urusan Jadi ya Begitulah Karena memang Udah biasa sih ya Mbak ya Tips-tipsnya apa Bu? Tadi udah biasa Tips-tipsnya apa Bu? Untuk Untuk menjaga Apa ya Kangen itu kan Salah satu Apa ya Mental kan Kesehatan mental Rindu Terus ingin pulang Atau ingin ketemu anak Itu tips-tipsnya apa Untuk Untuk Menjaga Kita tetap Apa ya Tetap sehat mental Gitu Ibu Mungkin dengan Kalau Dalam Kondisi sekarang ini Mungkin Bisa dengan Dengan Salah satunya Mungkin dengan Zoom ini Mbak Dengan Sejak ada Pandemi ini Kan memang Apa namanya Saya terus terang aja Baru kenal Yang namanya Zoom pada saat Pandemi ini Jadi Dengan mengikuti Banyak Webinar-webinar Melalui Zoom Mungkin banyak Informasi Dan ilmu Yang saya dapat Kemudian mungkin Dengan Mempraktekan Resep masakan Mungkin bagi Yang Ini Yang Suka Hobi Itu Kemudian Olahraga Saya juga Beberapa kali Mempraktekan sih Seperti yang Dibilang Dokter Sofya Tadi Cuman memang Mungkin agak males ya Itu yang harus saya Ini kali Kalau udah berasa Nggak enak Baru saya olahraga Mungkin itu salah Makanya Saya Selama pandemi ini Ikut olahraga Melalui YouTube Ikut Hal Ya online ya Bu Ya semuanya online Olahraga online Pekerjaan online Ada juga yang ikut Ini Mbak Fotografi Secara online Yang sekarang Sedang marak Itu Bagus juga Untuk para peserta Yang mungkin Mengalami kejenuhan Supaya tidak Bingung Stres Ambil kamera Foto-foto Kedapur Resep-resep Masakan Dicoba Jangan cuman Ditumpuk Betul Betul Nah Ibu Pertanyaan yang terakhir Saya mendengar Cerita ini Bahwa Ibu Mungkin dalam waktu dekat Akan mengakhiri tugas Di Belanda Dan akan kembali Ke tanah air Betul Betul Demikian Ibu Betul Mbak Mungkin Pasti juga berbeda Nah itu persiapannya Apa itu Ibu Untuk Persiapan mental Untuk kembali Ke tanah air Biasanya kan Berdasarkan pengalaman Yang lalu Saya Yang lebih Menyita pikiran Untuk Untuk Mempersiapkan Sekolah anak-anak Di Indonesia Mereka pulang lagi Dengan Lingkungan baru Sekolah baru Teman-teman baru Itu yang mungkin Yang lebih banyak Dipersiapkan Cuma karena sekarang Anak-anak Sudah tidak ikut Saya lebih Rileks Jadi Apa Karena saya Prinsip saya Dimana aja pun Happy Mau di Indonesia Atau sedang posting Di luar negeri Itu saya Bawa happy aja Dan tentu saja Bersyukur Gitu Jadi Yang Mungkin gak masalah Cuma Ini aja Yang pasti senang ya Karena sekarang Apalagi mau pulang Ketemu anak-anak Ketemu keluarga Itu lebih menyenangkan Cuma Mungkin Yang saya Yang harus Lebih ini Harus lebih beradaptasi Mungkin dengan Kemacetan Jakarta Gitu Karena Kebetulan Kami tinggal di Bogor Itu kalau Tiap pagi Itu kalau Ke Jakarta Itu macet Bisa sampai 3 jam Baru sampai Jakarta Itu aja mungkin Yang harus Lebih Ini aja Di Antisipasi Siapkan Iya Kadang kangen macet Kadang kangen macet juga Pau Bu disini Enggak ya Enggak sih Enggak sih Kalau macet sih Enggak kangen Enggak kangen ya Enggak kangen Terima kasih Ibu Feni Untuk waktunya Dan juga Selamat Mempersiapkan Perjalanan Untuk pulang ke Indonesia Semoga nantinya Dilancarkan Dan bisa bertemu Dengan anak-anak kembali Pelajaran penting Dari Ibu Feni Kasidi Hari ini adalah Tetap happy Dimanapun Anda berada Baik di Indonesia Maupun di Rantau Dimanapun Anda berada Dinikmati saja Dinikmati saja Terima kasih Ibu Feni Selamat-selamat Mbak Mani Saya kembali Dengan Mbak Beka Ya Selamat sore Terima kasih Ibu Feni Kasidi Selamat jalan Menuju Jakarta Kembali Terima kasih Terima kasih Kuis kedua Ya Kuis kedua Teman-teman semuanya Peserta webinar Kali ini Nanti Setelah Belum Tidak lama lagi Akan kita umumkan juga Semua pemenangnya Tetapi sekarang Kita kuis kedua Kuis kedua ini Ada lima pertanyaannya Mbak Beka Ada lima pertanyaan Dan Dua pemenang sesi Kedua ini Akan mendapatkan Paket Yoga online Dari Sunday Karma Yoga Komunitas yoga Yang mempunyai Motto Semangat berbagi Karena berbagi Berarti Menyayangi Di sini ada Kak Hendri Dari Sunday Karma Yoga Terima kasih Atas Donasinya Atas Bantuannya Mendapatkan Voucher ini Kemudian Tiga pemenang Di sesi kedua Ini akan mendapatkan Sesi Finansial Online Dari QM Finansial Tempat Dimana Kamu bisa Belajar Keuangan Dengan mudah Dan tetap Menyenangkan Wah Asik sekali Ini Kak Buka Hadiahnya Ya Bagus sekali Bagus sekali ya Karena ini Oke Kalau gitu Kita langsung Ke kuis kedua Saja ya Supaya Karena waktu Makin apa Makin Rata Oke Kuis pertama Dari kuis kedua ini Ada pertanyaan pertama Adalah Apa Nama Tarian Dari Banyuwangi Yang dibawakan Oleh Ina Dance Apa Nama Tarian Dari Banyuwangi Yang dibawakan Oleh Ina Dance Langsung Ketik jawabannya Di dalam Chatbox Wow Sudah mulai nih Ketik-ketik Ketik-ketik Ketik Ya Silahkan Pertanyaan kedua Mbak Buka Ya Yang pertanyaan kedua Adalah Apa Judul lagu Yang dinyanyikan Yang titik Wah Kalau tadi Apa Judul Judul lagu Yang dinyanyikan Oleh Eyang titik Apa yang dinyanyikan Oleh Eyang titik Silahkan Seperti itu ya Tadi ya lagunya Oke Yang ketiga Yang ketiga adalah Sebutkan nama Group band Yang menyanyikan Lagu Kopi Dangdut Siapa tadi ya Ya Ketik-ketik Ketik-ketik Ya Pertanyaan keempat Mbak Buka Pertanyaan keempat Adalah Berapa jumlah putra Ibu Feni Kasidi Waduh Ini harus Yang harus Mendengarkan Dengan seksama Wah Jawabannya Ini gimana Ini benar semua Aduh Kata ini ya Kerja keras ya Pertanyaan kelima Kau K Pertanyaan kelima Adalah Sebutkan Tiga nama Sponsor Hadiah Kuis satu Pak Dan dua ya Pada hari ini Silahkan Yo Tadi sudah disebutkan Loh Oke Ini Pakai kolom chat Ya Ketik Siapa saja Sponsor Hadiah Untuk Kuis Ada tiga Sponsor Untuk Hadiah Untuk Kuis Ya Ada Kuis Olah Apa Sponsor Olah Raga Sponsor Belajar Bersama Harus ini Hampir Menyebutkan Ini aku KWK Oke Oke Kita tutup Quiz kali ini Mbak Mbak Silahkan Kalau kita tutup Nanti Akan Akan Disampaikan Diumumkan Pemenangnya Setelah Tari-tarian Atau fashion show dulu Fashion show dulu Kita akan Melihat Fashion show online Kemudian Setelah itu Ada satu Tarian Dan kemudian Kita umumkan Pemenangnya Oke Baik Mari kita Lihat Tarian Dari Sumatera Barat Fashion show dulu Kak Fashion show dulu Mbak Ya Baik Fashion show dulu Yang akan Ditampilkan Oleh Mbak Lia Silahkan Mbak Lia Pakian tradisional Kita Silahkan Silahkan selamat menikmati 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 tari payung dari Sumatera dan masih bersama Inadance silahkan silahkan selamat menikmati 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 tarian-tariannya. Luar biasa sekali dari Inadance, tadi ada Tari Menjen, dan juga Tari Payung. Tadi Tari Menjen yang pertama dan ini Tari Payung. Sekarang dari Sumatera. Oke, baik. Saya ingin membacakan pemenang kuis 1 dan 2. Yes. Nah, sebelum dibacakan, Mbak Mekah, Mbak Mekah yang punya nama-namanya, saya memberi pengumuman untuk yang nanti namanya disebut. Silahkan kirimkan, satu, nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon ke project.lc.net at gmail, atau ke WhatsApp, ke nomor 316384 97905. Sudah dicatat di chatbox harusnya, kemana harus dikirimkan nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon. Ya, ya, katanya sudah mencatatkan di chatbox. Silahkan, Mbak Mekah, untuk mengumumkan. Oke. Yang pertama adalah itu adalah Eti Wulan Dari dari DWP, KBRI, dan H. Oke, tepuk tangan. Eti, Ibu Eti, selamat Anda mendapatkan satu voucher dari Genggobios. Oke, jadi lebih bergerak ya. Kemudian yang kedua adalah Erna Kostina. Selamat Ibu Erna atau Kak Erna. Selamat. Yang ketiga adalah Leoniria Anwar. Waduh, selamat juga Kak Leoniria Anwar. Tiga pemenang ini mendapatkan hadiah voucher olahraga dari Genggobos.com. Selamat olahraga ya. Kemudian pemenang kuis kedua ini ya Mbak Manik ya. Yang pertama adalah Mesiana Lahagu. Selamat buat Mesiana Lahagu. Selamat, selamat. Selamat, Anda mendapatkan voucher dari Sande Karma Yoga. Ya. Kita beryoga juga. Oke, yang kedua adalah Sumini Goeno Subagyo. Wah, selamat. Selamat juga. Anda juga mendapatkan voucher dari Sande Karma Yoga. Oke, yang ketiga adalah Ichi Kris dari DWPKB. Ibu Ichi. Ibu Ichi. Ibu Ichi. Selamat. Anda mendapatkan hadiah voucher dari QM Financial. Oke. Wow, jadi bisa belajar kursus ya. Iya. Ini kita sangat sekali, gak bisa ikut kuis. Iya. Kemudian Ibu Dewi Moseyfeld. Ah, Ibu Dewi Moseyfeld. Selamat, selamat. Oke. Yang kelima, Amelia, Ibu Amelia BR. Selamat kepada semua. Ibu Amelia BR, selamat juga. Tiga pemenang terakhir tadi mendapatkan hadiah dari QM Financial. Wah, senang sekali ya Mbak Meka. Senang sekali. Ya. Oke, baik. Ini kita langsung ke... Betul. Kita akan langsung ke lagu penutup kita. Oh, oke. Jadi, PPI... Ada dari teman-teman PPI. Hey, ini pemenang... Kak Tania sudah menuliskan pemenang di chatbox. Silahkan dicek lagi. Siapa tahu Anda adalah pemenangnya. Dan silahkan kirimkan data diri, nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon ke alamat yang sudah Kak Tania sampaikan juga melalui chatbox. Kita mau dengarkan sekarang lagu dari PPIK, lagu penutup kita, Prahara Cinta. Ya, Prahara Cinta. Oke. Ya, saya akan pakai. Tapi jangan pada pergi dulu ya, walaupun ini lagu penutup ya. Ya. Terus sekali. Nanti setelah ini, setelah lagu penutup ada closing. Ada closing ya. Ya. Silahkan Mbak Amel. Pertama kali baru jumpa denganmu kekasihku. Kuria seolah kamu. Terima kasih. 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 Aku malu. Aku malu. Aku malu. Aku malu. Aku malu. Aku malu. Keput tangan buat teman-teman sahabat dari PPIK Kroningen. Aku malu. Tapi seharusnya. aku malu di awalnya tapi tahun depan ikut lagi ya kan sekarang sudah ketemu itu ya Kak Beka Kak Beka, kita sudah di penghujung acara kali ini terima kasih buat semua narasumber yang luar biasa tapi sebelum kita tutup kita mau serahkan dulu kepada organisator, kepada Kak Amalia dan juga Kak Ine yang sebagai pengorganisasi dari kegiatan ini jadi dari perwakilan dari Stifting Alzheimer Indonesia dan juga perwakilan dari Stifting Hibiscus silahkan Kak Amalia dan Kak Ine terima kasih banyak jangan pergi dulu karena kami ingin berterima kasih sekali terutama saya secara pribadi ini sampai terengah-engah gitu ya karena sejujurnya saya pribadi itu terharu dan juga mewakili teman-teman Alzheimer Indonesia karena seperti yang tadi Pak Fikri juga sempat apa bicarakan ya paparkan bahwa acara ini di kami selenggarakan tiap tahun sampai saat ini masih dikroningen dan tahun lalu juga sudah lengkap semua udah pengen bikin acara tiba-tiba pandemi tentu saja pandemi banyak sekali tantangannya ya kita dan sekarang aku sangat sekali terharu nih aduh I think I lost all my words gitu jadi mohon maaf kalau nggak ada yang bisa disebut tapi melihat jumlah partisipan supporter Mbak Ine dan Hibiskus KBRI Denha DWP Pusat aku akan coba list satu-satu Bapak dan Ibu Mayar Fas Bapak dan Ibu Fikri dan Feni Kasidi Bapak dan Ibu Eri dan Bu Eti Iswandi dari KBRI Denha dan DWP Ibu-ibu DWP semua disini KBRI dari teman-teman Alzheimer Indonesia dan Alzheimer Indonesia Netherlands teman-teman Hibiskus Mbak Ine Mbak Sindi Mbak Irma Mama Widya masih ada disini Tante Titi PPI Kroningen Inadens Sandekar Mayoga Geng Yuk Gobios QM Financial semoga aku nggak ada yang kelupaan tolong Mbak Ine kalau aku ada yang ketinggalan tapi terima kasih banget semoga tahun depan kita bisa offline atau hybrid dan semuanya ikut lagi dan terima kasih banyak semoga hari ini acaranya berfaedah bermakna kita sehat lahir batin jadi karti ini kita nggak hanya kebayaan tapi kita juga dapat ilmu banyak dan pengalaman dari lansia-lansia bermakna Mama Widya yang titik dan dari Kasov dan juga Ibu Feni disini Mbak Ine silahkan kalau ada yang mau ditambahkan dan setelah ini kami ingin sekali Ibu Feni Pak Fikri Mama Widya juga memberikan sepatah dua patah kata penutup ya terima kasih Kak Lia ini saya hanya ingin melengkapi bukan melengkapi mengikuti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dan mendukung kami dalam acara ini KBRI Denha DWP Denha para narasumber Ibu Widjawati Eyang Titik Puspa Ibu Sofia Ibu Feni Kasidi terima kasih untuk sudah berbagi begitu banyak inspiring cerita-cerita yang sangat menginspirasi bagi kita semua supaya kita apa tetap sehat juga di masa pandemi ini dan ke depannya saya juga ingin menyapa disini teman-teman dari Yayasan Kembang Sepatu Indonesia yang hadir disini Irma Hendry Eva terima kasih juga terima kasih kepada Ina Dance dan juga Dr. Retno Tranggono yang hari ini hadir terima kasih sudah hadir juga disini dan semua peserta tentunya tanpa adanya peserta pada hari ini acara kita tentu tidak menjadi suatu acara yang sukses seperti hari ini terima kasih semuanya ya mungkin Mama Lydia ada sepatah dua kata dua patah kata yang ingin disampaikan kepada kami terima kasih saya hanya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih bisa sharing disini dan saya juga banyak menerima banyak masukan dan yang penting kita semua bisa tetap sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala itu saja salam sehat buat semua dan saya sangat bahagia bisa ikut serta dalam acara ini oh we are really glad you stay till the end Mama Wid seneng banget Mama Wid terima kasih terima kasih Bu Vidya sama-sama untuk Ibu Feni mungkin ada sepatah dua patah kata eh masih di mute Ibu Feni masih mute Bu ya saya mengucapkan terima kasih juga atas diselenggarakan saya mengucapkan terima kasih kepada Sisting Hibiscus dalam hal ini Mbak Ine Wawaruntu dan kepada Ayah Yasen Alzheimer dalam hal ini Mbak Amalia yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik dengan narasumber yang hebat-hebat mudah-mudahan ini saya rasa pasti banyak manfaatnya bagi kita apalagi dalam masa pandemi ini ini salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental kita saya rasa dan semua kita tetap sehat happy dan bersyukur atas apapun yang kita alami semuanya kita kembalikan kepada yang maha kuasa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat beraktifitas dengan lebih normal ya terima kasih mungkin itu aja pengen banget cepat ketemu ya nah berikutnya ini sebetulnya yang sering saya gangguin juga gak cuman saya kayaknya Mbak Ine ini dia yang membantu terus dari KBR Iden ha Pak Ferry Iswandi boleh dong diberikan sedikit sepatah dua patah kata ke kami terima kasih Bu Amalia Bu Ine senang banget sampai mengikuti akhir acara ini ternyata di luar bayangan kita sebelumnya sangat-sangat sangat sukses baik dari pesertanya dari susunan acaranya bagaimana interaksi antusiasnya peserta untuk mengikuti kegiatannya dan juga sangat salut dengan para narasumber yang telah memberikan berbagai pengalaman untuk kita semua sangat salut untuk Bu Titipuspa Bu Widjawati yang telah benar-benar memberikan inspirasi kepada kita semua juga pasti Dr. Sofi kalau dengar nama Dr. Sofi saya ini selalu ingat film kartun saya itu anak-anak suka nonton itu kita sudah beberapa kali ikut acara bareng Dr. Sofi benar-benar memberikan inspirasi kepada kita semua tapi tetap aja saya masih belum bisa rajin olahraga sekali lagi selamat saya ucapkan kepada Stichting Alzheimer Bu Amalia dan juga Stichting Hibiskus Bu Ina dan juga pasti semua perangkat yang telah bekerja keras di belakang layar Bu Manik Bu Eka juga yang telah mengantarkan acara ini sampai akhir dengan sukses sekali lagi selamat semoga kegiatan-kegiatan berikutnya di tahun berikutnya bisa kembali seperti semula waktu kita offline ngumpul bersama dengan acara ini atau paling tidak mungkin bisa hybrid dengan melibatkan peserta dari berbagai belahan dunia semoga amin sementara begitu dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ada juga hadir disini ini Tante Ratno Teranggono Tante Apakah ingin mengucapkan sepatah dua patah kata untuk kami aku sambil mencari nih Tante Ratno dimana ya ada ada Tante Ratno ya videonya belum ada apa kabar ada seluruh panitia terutama juga dari Ibes ke Sting Sting Selamat hari Katini yang luar biasa ini jadi luar biasa dengan penampilan dari ibu-ibu yang udah sepoh tadi Mbak titik hampir sama dengan saya kok ya sukses sekali dan itu tadi cucu saya yang Daitan Naila dari Kroningen itu cucu saya yang tadi jadi vokalis di musik band PPIG yang perempuan itu adalah cipu dokter anaknya memang aktif begitu mudah-mudahan nanti satu tahun selesai setengah tahun lagi selesai terima kasih selamat hari selamat untuk para panitia terima kasih terima kasih dan stay healthy and happy thank you nah oke kemudian kita juga sebenarnya ini ada pengen nah ini spesial untuk ibu dan bapak Fanny dan Pak Fikri jadi kita mau mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini dan sudah mau pulang ke tanah air senang sekali terima kasih ada beginian juga saya gak nyangka ada jadi kita buat disini terima kasih ya iya ibu mungkin Mbak Ine oh Mbak Ine lagi telpon jadi terima kasih untuk dukungannya selama ini 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 bukti bagaimana bapak dan ibu mendukung acara kami selama ini jadi dari kita geret-geret gitu kalau istilahnya untuk mendukung acara kami terima kasih banyak ya ibu Fanny semoga lancar semua persiapannya dan sampai di tanah air aku pengen ikut oh gak gitu ya nyusul nyusul untuk lebaran di tanah air pengen ikut terima kasih semoga nanti kita ketemu lagi dimanapun kan sekarang kalau hybrid jadi tetap bisa ikutan semoga Mbak Ine mungkin ada yang mau disampaikan untuk bapak dan ibu Fikri dan Fanny kasih di ya Pak Fikri ibu Fanny terima kasih banyak atas dukungannya selama ini kepada kegiatan-kegiatan stikting hibiskus mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dari kami ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja mohon dimaafkan dan saya doakan untuk tugas negara selanjutnya ibu dan bapak senantiasa dirindungi oleh yang maha kuasa senantiasa sehat dan sukses dalam segala karyanya ini tadi ada tante retno juga nih yang masih ingin mengucapkan selamat kepada ibu Fanny silahkan tante retno ibu Fanny ibu Fanny meskipun tidak ketemu lagi more than one year iya satu tahun atau satu setengah tahun begitu terima kasih sekali waktu kami sana sudah terepotin baik sekali dan ibu saya dengar ibu mau kondol mau kembali ke Indonesia ya betul kami bisa nanti ketemu suatu waktu maybe amin selamat jalan semuanya semoga ini lancar lancar dan sukses selalu amin terima kasih ibu retno selalu dikaruniai Tuhan yang maha esan kelancaran kesehatan hiling perlindungan untuk kesemuanya amin doa yang sama buat ibu juga mohon maaf lahir batin semuanya juga baik ibu terima kasih terima kasih semuanya juga kami mengucapkan terima kasih selamat yang mau dada-dada yang mau happy-happy silahkan terima kasih semuanya sampai jumpa terima kasih bye bye siapa bilang ikan itu biasa saja siapa siapa bilang ikan itu tak berbahaya jangan laku dengan itu jangan laku dengan itu hati-hatilah bila sudah mulai lupa bingung tidak fokus marah-marah surga yang berlebih bingung enak bingung 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya